Selamat sore Selamat sore Ini kami di markas Kedatiga Darak Madugama Saya mau sampaikan Jusu yang markas di hancur itu Tidak benar Itu tidak ada Kemarin Mereka hanya Siram dari udara Mereka belum mendarat ke Tanah Dan Sekarang jam 1 Mereka mulai masuk Serangan dari udara saja Sampai Mereka kembali Dan Jusu yang markas Hancur dan semua itu Itu mau kosong Mereka dari Keneam Menuju dari Kuntibam Sampai tiba di Tiba di Langsung mereka jalan kaki sampai Masuk ke Simal Ikut jalan Ikut jalan besar saja Saya pakai helikoter 2 kali kemarin sampai sekarang Sampai Masih Mereka Pasukan TNI masih Di jalan kaki Mereka Mereka mulai mundur kembali ke Keneam Mereka 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 Terbakar Terbakar Dan dimiliki oleh TNI Itu mau kosong Bagaimana pasukan saya Di depan saja Belum kembali sampai sekarang Masih tidur dengan TNI Yang ada sedang datang Mereka masih bersama Dan Baku kontak Pasukan saya Dengan TNI Yang dari Pusar Kirim Turun ke Kabupaten Duga Kabupaten Duga menuju ke Jalan Terana Suamna Duga Ada sedang datang itu Penebakan Tejeri jam Malam Minggu Arsatu Jam Tujuh Satu menit Penebakan Tejeri Sampai Baku tembak terus Sampai pagi Pagi juga baku tanam terus Sampai tiga orang Ditewas anggota Dan masih Baku tangan lagi Sampai hari Senin Hari Senin juga masih Baku tembak terus Sampai helikopter Kemarin Dua helikopter Yang terbang Sekarang ini Tiga helikopter yang terbang Dan Dia ditembak seluruh Kesesar di atas Udara Dan Turun Dibongkar markas Itu mengkosong Bagaimana Pasukan di depan belum kembali Ditinggal belum kembali Berapa lapisan kau tembus masuk Kau pasang kau punya besi Kayak di barang seluruh badan semua Mengkosong itu Yang mengambil sikap Kami tidak akan mundur Bahwa Indonesia dikatakan Kepada kami Tentara Pembangsa Nasional Dikosongkan markas Pasukan sudah mundur dari Tempat markas Itu omong kosong Kami bertahan Hari Sabtu sampai Hari Ming Hari Sabtu Hari Senin Sampai hari Selasa Sampai Kami bertahan sampai sekarang Markas kami Masih ada Pimpinan yang kami sudah Ini semua kami sudah ada nih Angkota belum sampai di depan Di depan kami Jadi angkota kami masih Perang Itu yang kami sampaikan Selamat sore Baik Terima kasih Untuk semua kesimpulan Isu yang sedang berkembang Di masyarakat Maupun di PRT ini Di pemerintah Indonesia Bahwa Pemerintah Indonesia sudah menguasai Markas Kodatia Tidak benar Semua panglima Komendan operasi Tim manajemen Dari markas Semua bantah Untuk itu Kami harap Kondisi yang sedang Dialami Markas Komando Daerah Pertahanan Kodatia Pemerintah hari ini Dibom tiga kali Hari kemarin Hari ini Itu dari udara Dan senjata tidak seimbang Maka kami minta Intervensi PBB Segera turun ke Tanah Papua Kami berjuang Untuk Papua Merdeka Bukan kami separatis Teroris Kami adalah Orang-orang pejuang Yang hebat Mereka adalah pejuang Kami semua lengkap Dan pasukan kami Sudah dijelaskan Oleh panglima Dan Komendan operasi Masih bertahan Sampai Papua Merdeka Baru kami akan istirahat Mungkin sekian Dan terima kasih Kami harap Seluruh Pendukung Papua Merdeka Baik dalam negeri Luar negeri Kami pimpinan Kodak Tiga Manajemen Semua mendesak Intervensi Pihak ketiga PBB Segera turun ke Tanah Dungama Dan Tanah Papua Sekian dan terima kasih